Drama Korea tidak hanya menyajikan kisah romantis bergaya modern saja. Ternyata, ada beberapa drakor yang mengambil latar dan tema zaman kerajaan. Salah satu situs paling populer yang memiliki daftar drama favorit yakni ranker baru-baru ini merilis drakor historis favorit mereka. Inilah 5 drama kolosal romantis terbaik di Korea. 5. Jewel in the Palace K-drama ini didasarkan pada kisah nyata tentang seorang wanita legendaris di dunia yang didominasi pria, Jang Geum, yang kemudian menjadi wanita pertama yang menjadi tabib kerajaan tertinggi. Terlepas dari status kelas rendahnya, Jang Geum mengatasi banyak cobaan. Ada juga perjalanannya saat menjadi juru masa kerajaan, lalu tabib kerajaan, dan akhirnya dokter pribadi raja. 4. One Hundred Days My Prince Drama ini menarik untuk ditonton karena Sang Pangeran diperankan oleh Dukyung So Ek So. Drama Korea tema kerajaan ini pun dibumbui dengan intrik politik kerajaan. Sang putra mahkota hampir dibunuh oleh suruhan perdana menteri kerajaan. Dia pun mengalami amnesia dan membuatnya tidak kenal dengan dirinya sendiri. Di saat itu, dia bertemu dengan cinta masa kecilnya yang membantunya mengembalikan ingatannya. Setelah seratus hari menghilang dari kerajaan, Sang Pangeran kembali dengan membawa ceritanya sendiri. Dia pun berniat untuk kembali menjadi putra mahkota yang sah. 3. Six Flying Dragons Serial ini menceritakan tentang ambisi, kebangkitan, dan kejatuhan semua orang di sekitar Ibang Won. Ibang Won adalah raja ketiga dari dinasti Joseon dan ayah raja Sejong Agung. Drama ini menceritakan kisah bagaimana dia membantu ayahnya, Raja Taejo, mendirikan dinasti Joseon. 2. Moonlover Scarlet Hartrio Perempuan dari abad ke-21 terlempar ke era dinasti Goryeo dan terperangkap dalam tubuh gadis berumur 16 tahun. Dia pun jatuh cinta pada pangeran yang sangat ditakuti banyak orang. Kisah cinta rumit pun terjalin pada masa kerajaan tersebut. Film ini diperankan oleh Lee Jonggi, IU, Kang Hanyul, dan Baek Hyang, EXO. Bisa dibilang, kisah cinta yang dibawa oleh drama Korea ini pun sangat membekas di hati para penontonnya. 1. Mr. Queen Mr. Queen mengisahkan jiwa seorang laki-laki di zaman modern yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh seorang putri petinggi dinasti Joseon. Kejadian itu dimulai dengan latar belakang waktu masa kini. Jang Bong Wan merupakan koki kepresidenan Korea Selatan yang andal. Namun, ia amat sombong dan sering bermain perempuan. Ia secara tidak sengaja terlibat intrik politik dalam istana kepresidenan yang membuatnya berurusan dengan kepolisian. Merasa tidak bersalah, Jang Bong Wan menghindari para polisi tersebut. Ia kemudian mengalami insiden yang membuatnya tak sadarkan diri. Sebelum pingsan, ia sempat mengutarakan keinginannya untuk tetap hidup. Permasalahan dimulai ketika Jang Bong Wan sadar. Ketika matanya terbuka, ia sudah berada dalam tubuh Kim So-yong, putri salah satu petinggi dinasti Joseon. Itulah tujuh pendekar pedang yang bisa mengimbangi Taka No Mi Mihao. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.